wah ternyata pecah ya teman-teman ini jadi pelajaran buat kita semua kalau teman-teman semua membeli lampu UV nya online di video unboxing ya agar bisa ditukar nah ini teman-teman setelah kita tukar ya lampu sudah datang kemarin dan memang penggunaan lampu UV ini opsional ya sangat penting sekali kalau menurut saya jadi fungsi lampu UV ini teman-teman dapat mengurangi patogen yang berbahaya untuk ikan koi-koi kita ya termasuk dapat membunuh berbagai mikroorganisme bakteri yang berkembang biak spora virus dan jamur ya teman-teman jadi nanti tepat di chamber terakhir kita akan letakkan lampu UV nya ya usahakan cahaya lampu ultraviolet nya tidak mengenai media biologis ya teman-teman karena dikhawatirkan akan membunuh bakteri pengurai seperti itu ya teman-teman ya ini setelah kita lihat lampu UV ini 20 watt panjangnya sekitar 40 cm ya untuk bola pijar yang ada di dalam ada dua biji ya teman-teman sudah kita siapkan untuk pemberat agar lampu UV selalu terendam ya teman-teman biar awet kemudian untuk peletakannya teman-teman bisa meletakkan di wadah khusus di awal filter ya ataupun di akhir filter seperti ini ya usahakan dikasih pemberat ya teman-teman sehingga lampu UV terendam penuh ya ke dalam air ya seperti ini ya teman-teman setelah kita pasang lampu UV kondisikan selalu terendam air ya teman-teman untuk menjaga keawetannya atau takutnya kalau ada masalah pada chamber yang tekor lampu UV selalu dingin ya tetap berada di dasar chamber atau chamber filter pompa gitu ya teman-teman kemudian untuk pemakaian lampu ya teman-teman pemakaian lampu UV pada chamber tidak harus selalu dinyalakan ya cukup beberapa jam kita nyalakan lalu kita matikan dan untuk besoknya atau dua hari tiga hari kemudian kita nyalakan lagi beberapa jam itu sudah cukup untuk mensterilkan air sebelum masuk ke kolam koi kita ya jadi teman-teman keberadaan lampu UV di kolam koi memang sangat diperlukan ya agar menjaga kualitas air sebelum air kembali ke kolam utama terima kasih teman-teman silahkan teman-teman komen jika ada pertanyaan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya dari kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati